Terdakwa Korupsi Kepala Puskes Mas Pasar Ikan Bengkulu di Fonis Bebas Terdakwa Korupsi Kepala Puskes Mas Pasar Ikan Kota Bengkulu, Dr. Raden Ajeng Warningsih di Fonis Bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu. Putusan Fonis Bebas terhadap Kepala Puskes Mas Pasar Ikan Kota Bengkulu, dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Dwi Purwanti pada Selasa, 19 Desember 2023. Sementara Jaksa menuntut Kepala Puskes Mas Pasar Ikan Kota Bengkulu Hukuman 4 Tahun Penjara atas kasus dugaan korupsi pemotongan dana bantuan operasional kesehatan tahun anggaran 2022. Menurut Jaksa Penuntut Umum saat sidang tuntutan, Raden Ajeng Yeni Warningsih terbukti melanggar Pasal 12 Junto Pasal 18 Ayat 1 Huruf B Ayat 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun tampaknya Majelis Hakim memiliki pandangan yang berbeda atas kasus ini. Menurut Hakim, terdakwa tidak terbukti bersalah atas semua dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum. Diberitakan sebelumnya, dari hasil pemeriksaan penyidik Polda Bengkulu, jumlah dana bantuan operasional kesehatan tahun anggaran 2022 dipotong pada Puskesmas Pasar Ikan mencapai Rp146.512.000. Uang tersebut dipotong dari total dana bantuan operasional kesehatan Puskesmas Pasar Ikan yang telah dicairkan sebesar Rp749.999.607. Hasil pemotongan tersebut diduga digunakan oleh terdakwa untuk keuntungan pribadi. Namun uang tersebut sebelumnya sudah dikembalikan oleh Kepala Puskesmas Pasar Ikan, Raden Ajeng Warningsi. Atas putusan tersebut, keluarga korban tampak terharu, dan beberapa ada yang hingga meneteskan air mata.